Berita lain ya Saudara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau salah satu desa wisata di Kabupaten Manggelang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut merupakan sosialisasi terhadap anugerah desa wisata yang dicanangkan oleh Kemenparekraf agar diikuti oleh seluruh desa wisata yang ada di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau secara langsung desa wisata yang ada di desa Candirejo, Kejamatan Borobudur, Kabupaten Manggelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Selain meninjau dari segi wisata, Sandiaga Uno juga melihat bagaimana pariwisata yang bisa berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, seperti pelaku wisata serta produk UMKM yang ada di desa Candirejo. Sandiaga Uno juga mengunjungi Balai Ekonomi Desa Candirejo yang dikelola oleh masyarakat dan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat setempat. Sandiaga Uno menjelaskan, saat ini Kemenparekraf memiliki program baru yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia, sehingga kunjungan ke desa wisata Candirejo bisa memberikan motivasi kepada desa wisata lain untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Selain itu, desa wisata juga menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional di Indonesia selama pandemi COVID-19. Kita berharap dari provinsi Jawa Tengah ini akan memasukkan desa-desa wisata yang sebetulnya sudah berkelas dunia, seperti Karangrejo, Candirejo, dan beberapa desa wisata lainnya. Dipilihnya desa Candirejo dalam kegiatan sosialisasi anugerah desa wisata karena desa wisata Candirejo merupakan satu dari 16 desa terpilih yang menerima sertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan dan desa pertama di Kabupaten Magelang yang tersertifikasi.